Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh bersama saya Dimas Alfaruk Dalam channel belajar Dimas Alfaruk Dimas Becinta Online Kemarin ada yang tanya Gimana caranya mengubah Ukuran Angka Atau kode voucher Kalau kita cerita voucher Bisa lebih besar Gimana cara mengubah Ukurannya Di vouchernya Oke kita coba generate Vouchernya dulu Kita buat Vouchernya 8 misalkan Ini misalkan aja 24 jam Oke kecil aja dulu 6 Batas waktu 1D Oke kita hasilkan Lalu kita cetak Oke Seperti ini ya Nah ini Ini Apa namanya Saya pakai template yang ini kemarin Ya ini kode vouchernya ini bisa lebih besar Disini ada CS Terus ada harganya juga Sudah saya jawab sih sebenarnya kemarin saya bilang Dicek di template-nya gitu Template vouchernya gitu ya Oke Ini posisi seperti ini Kode vouchernya lebih besar Templatenya itu Disini Diubah template Nah disini teman-teman saya pakai kodenya atau template-nya yang seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Seperti ini ya Mana ada Nah Saya kecil aja Eh Nah ini Disini Ada Kode voucher Div Bla 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 Terus disininya ada echo Sepasi Tanda dollar Ya username Terus disini yang bawahnya ini ada member Terus Di bawahnya juga ada PHP echo user Username PR pass Password gitu ya Jadi Karena ini modenya adalah mode kode voucher gitu ya Jadi yang Fontnya itu yang atas ini Yang ini Di bagian sini Ini kan kode voucher ini tulisan yang ini Yang kode voucher yang ini Yang atasnya kode ini Kode voucher Terus yang script Kode voucher yang dihasilkan micmon itu Yang aca-aca itu Yang di bawahnya ini Berarti kodenya Ini kebetulan ada tulisannya Font size 18 Ini defaultnya Berapa ya Kalau gak salah ya Kalau orang-orang bagi scriptnya itu 14 kayaknya Oke Eh Bentar, bentar, bentar Kok saya Bentar, bentar Saya kena pencet Nah ini disini Synvos Sys Size font Sysnya Coba diubah 14 Lalu disimpan Maka Ini perhatikan Kok Besarnya kayak gini sekarang Kalau saya ubah 14 Jadinya seperti ini Jadi kecil Gitu ya Jadi lebih kecil Misalkan Saya ubah Jadi 12 Misalkan Maka Makin kecil lagi Nah ini Kodenya Makin kecil lagi Jadi Standarnya Kalau saya Biasanya Antara 18 Atau 17 gitu Kenapa kok gak Dibesarkan sekalian Misalkan 20 misalkan Oke Kita coba Sysnya Ganti ke 20 Misalkan Maka akan besar Nah seperti ini nanti Kodenya Besar Kodenya Tapi masalahnya Ini kan cuma 2 2 3 4 5 6 Cuma 6 digit 6 digit 6 digit Kode voucher Nanti kalau 8 Malah Lebih ini nanti Ke bawah Nah coba Kalau kita buat Kode yang 8 8 digit Maksudnya Nah ini Panjang nama Misalkan Kita pakai 8 Misalkan Oke Kita coba Pakai 8 Panjang namanya Sudah Masih bisa Kalau 8 Masih bisa Untuk 20 2 3 4 5 6 7 8 Masih bisa Takutnya Ini kalau Lebih besar lagi Malah Nabrak QR kodenya Oke Saya coba Misalkan Pakai 24 Misalkan Pakai 24 Misalkan Nah ini Malah ada Berapa yang Nah ini Malah kegeser Semuanya Ini Masalah kegeser Kesininya Semuanya Jadi tulisan Huruf-huruf yang lain Kegeser Ini Kegeser Jadi Saya biasanya Pakai 16 Atau 16 18 18 Sampai 18 Bentar 18 Nah ini Nah ini Cukup 8 Misalkan Mau ngecilin QR kode gitu ya QR kode Kita cari Disini Ini ada QR kode Wid Lebar Ini 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 Hike 55 Wid 55 Coba Ubah Jadi 25 Ininya 25 Coba Bener Enggak Ini Nah itu Jadi Kecil QR kodenya Tinggal Dicari Di Scriptnya Di Script Kode Voucher Kita Kembalikan QR kode 50% Hike Itu Tinggi Maksudnya Ini kan Bahasa Inggris Hike 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 Lebar Jadinya Seperti Ini Misalkan Harganya Kurang Besar Untuk Harganya Kurang Besar Atau Kebesaran Tinggal Cari Aja Disini Harga Itu Kan Price Disini Font SIS 13 Misalkan Jadi 16 Misalkan Nanti Harganya Kayak Gini Mana Disini Cuma Lebih Sulit Lagi Nanti Gesernya Harus Cari Cari Script Nya Itu Jadi Untuk Harga Berapa Yang 14 14 Eh Malah Kurang Ini Kalau Yang 3000 4.000 Masih Di bawah 10.000 Masih Nutut Ini Satu Baris 12 Harga Nah Gitu Misalkan Mau Tanpa Harga Font SIS Dinol Kan Aja Jadi Jangan Di Hapus Script Nya Dengan Di Hapus Ini Meskipun Kalau Di Hapus Misalkan Bisa Juga Tapi Nanti Kalau Suatu Saat Butuh Harga Itu Kan Nanti Sulit Hilang Harganya Itu Harga Durasi Mau Dibesarin Durasi Itu Validity Sebentar Sini Oh Time Limit Font SIS Nya 7 Mau Diganti 12 Misalkan Durasinya Jadi Besar Ya Gitu Atau 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 Durasi Tak Kembalikan 7 Terus Harganya 12 Tadi Biar Standar Kayak Gini Teman Teman Tapi Kalau Saya Tidak Macem Macem Maksudnya Paling Tidak Saya Besarin Cuma Kode Voucher Ya Sudah Harga Perampilannya Ikut Bawaan Orang Yang Ngasih Script Ini Wes Gitu Karena Tidak Waktu Untuk Untuk Addit Intinya Pelanggan Dapat Kode Voucher Bisa Login Normal Jadi Masalah Login Masalah Login Pack Juga Terus Masalah Kode Voucher Juga Model Modif Kayak Apa Model Model Garuda Model Apa Terserah Intinya Pelanggan Dapat Kode Voucher Dan Mereka Enak Login Dan Koneksinya Lancar Karena Yang Selama Ini Saya Tahu Kalau Orang Masih Suka Ngedit Tampilan Voucher Atau Halaman Login Pack Berarti Savernya Masih Kecil Tidak Apa Belajar Tapi Jangan Ini Tidak Terlalu Masalah Kok Tidak Terlalu Art Urgent Tidak 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 Darurat Masalah Kayak Gini Cuma Intinya Melangkan Enak Aja Bacanya Baca Kode Voucher Bisa Login Enak Soalnya Kalau Server Besar Udah Tidak Ngurus Kayak Gini Tidak Ngurus Intinya Jual Voucher Bahkan Ada Cuma Yang Jual Voucher Cuma Ada Kode Vouchernya Dikasih Nama Misalkan Apa Amin Net Misalkan Gitu Tidak Ada Warna Apa Warna Apa Atau Cuma Dikasih Harga Ataupun Ada Yang Juga Harganya Dibuang Cuma Ditandai Dengan Warna Aja Misalkan Itu Aja Sih Jadi Saya Tidak Terlalu Fokus Untuk Edit Edit Login Peck Dan Tampilan Voucher Yang Macem Macem Malah Kalau Sudah Server Besar Itu Kan Biasanya Butuh Banyak Hemat Kertas Jadi Satu Kertas Itu Bisa Muat 60 Kode Voucher Karena Ini Kan Script Voucher Kayak Gini Cuma Muat 42 Satu Lembar Volume US4 Muat 42 Voucher Ya Dan Server 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 Yang Awal Yang Baru Buka Yang Masih Belajar Sama Saya Itu Masih Suka Edit Edit Kayak Gini Dulu Yang Bikin Warna Apa Segala Macem Itu Biarpun Cuma Satu Lembar Dapat Cuma Dapat 24 Voucher Senang Aja Tapi Lama Lama Bosen Juga Intinya Kan Voucher Ini Bukan Ditampilan Intinya Pelanggan Enak Login Koneksi Lancar Pelanggan Puas Kita Dapat Duit Itu Aja Dan Itu Aja Teman Teman Semoga Bermanfaat Saya Dimas Al-Faruk Sekali Lagi Tidak Bermaksud Menggurui Cuma Sekedar Berbagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh